Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan, Renungan Firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Abdono bersama saya Zed Ferry, malam hari ini bertemakan Jalani Saja. Dalam kehidupan orang percaya, kita dapati ada orang-orang yang tidak rela meninggal dunia atau meninggalkan dunia ini. Karena mereka tidak merasa ada dunia lain yang bisa dinikmati atau dijalani dan menjadi keindahan. Sebab hampir semua orang merasa bahwa dunia ini adalah satu-satunya kehidupan yang dapat dijalani dan dinikmati. Sehingga mereka tidak rela meninggalkan dunia atau meninggal dunia. Kalaupun pada akhirnya mereka rela meninggal dunia, sering hal itu karena sudah tua, sakit-sakitan, lalu tidak memiliki harapan. Ini sebenarnya kerelaan yang terpaksa. Jadi bukan kerelaan yang natural. Mereka pun sudah tidak bisa bertobat. Tidak bisa berubah dan tidak memiliki pengharapan. Di dunia ini sudah tua dan sakit-sakitan. Belum lagi dirongrong dengan masalah anak, cucu. Sungguh ironis. Tapi bagi orang tua yang telah menjalani hidup bersama dengan Tuhan, bisa saja ia sakit-sakitan atau juga banyak masalah keluarga. Tetapi dia memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam kerajaan surga. Pengharapan di dunia yang akan datang. Maka kerelaannya untuk meninggal dunia atau meninggalkan dunia ini adalah kerelaan yang baik, yang benar, yang natural, dan yang kudus. Jadi sebelum kita menjadi tua dan tidak bisa diubah lagi atau bebal, keras kepala, dan tegar tengkuk, harusnya sejauh-jauh hari atau jauh-jauh hari, kita harus mau ditegur, mau diingatkan, dan mau berubah. Demikian pula dengan orang-orang yang kaya, jangan salah mengerti maksudnya di sini, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Tuhan tidak berkata demikian. Tidak bisa masuk surga, tetapi sukar maksudnya. Membutuhkan kenekatan atau perjuangan yang tulus dan merelakan kehendak bebasnya yang terkontrol dengan baik. Tetapi kita yang hari ini berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, dalam penderitaan berbagai masalah, kita sangat berpotensi lebih besar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan memang secara psikologi, dengan keadaan kita yang menderita di bumi ini, entah itu masalah keuangan, entah masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain itu, merupakan suasana kondusif yang membuat kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Suasana yang kondusif artinya suasana yang mendukung tercapainya tujuan. Dalam hal ini, Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan yang utama. Tetapi bukan juga berarti bahwa orang yang banyak masalah, otomatis pasti masuk surga. Mereka berpotensi lebih mudah masuk surga. Bukan. Pasti masuk surga, kalau pribadi orang tersebut yang walaupun sudah menderita, sudah banyak kesulitan, masih saja serakah, masih mau saja menikmati dunia ini, ini berbahaya. Orang miskin yang ingin kaya itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena dia juga sama dengan orang kaya yang sukar masuk surga. Jadi mestinya kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita hari ini. Walaupun kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan hidup, kita tetap memancangkan perhatian kita ke langit baru dan bumi yang baru. Jangan berbuat dosa. Dalam segala hal, kita mau hidup benar-benar di dalam kesucian. Di tengah-tengah dunia yang tidak menjanjikan ini, tetapi kita bekerja keras, mencari nafkah, tidak malas, tidak malu melakukan pekerjaan apapun. Yang penting tidak melanggar etika kehidupan, demi bisa melangsungkan hidup dari hari ke hari. Ini cukup. Jalani saja. Kalau anak atau saudara kita yang kita kasihi sakit atau dalam keadaan terancam, berapapun akan kita bayar. Kita tidak akan membatasi, termasuk harga diri pun kita rela korbankan. Asalkan orang yang kita kasih dapat sembuh atau dapat terbebas dari masalah. Ingat, ketika Yaakub dikabarkan bahwa anaknya Yusuf mati di cabik-cabik binatang buas, padahal sebenarnya Yusuf dijual kepada pedagang budak di Mesir. Yaakub seperti masuk liang kubur, habis hidupnya. Perasaan seperti ini pun mungkin pernah kita alami dan kita rela berbuat apapun demi anak atau orang yang kita kasihi. Mengapa untuk kerajaan surga kita tidak berani berbuat demikian? Seharusnya kita bisa lakukan itu. Maka jangan menarik hari kemarin pada hari ini dan jangan menarik hari esok untuk hari ini. Seperti firman Tuhan mengatakan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesulitan, kepahitan, kepedihan yang telah kita alami di waktu-waktu yang lalu dan semua kejadiannya tidak boleh menghanyutkan kita. Kita jalani saja padang gurun hidup ini karena pasti akan ada air. Kita jalani hidup ini dengan segala pergumulannya. Dengan hidup kita yang terus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, bertumbuh di dalam kesucian, kita baru bisa memiliki kerelaan meninggal dunia. Sekarang Tuhan yang mengajar, apa gunanya engkau memperoleh segenap dunia kalau jiwamu binasa. Kita bersyukur kalau kita bisa merenungkan hal ini. Bisa menghayati dan menyadari betapa hebat kerajaan surga itu. Sungguh kita bisa rela kehilangan apapun demi kerajaan surga. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!